Anies memang sakti, sakti, bayangkan dia bisa melakukan ini terhadap KPK, terus KPK-nya mana? Gak bereaksi apa-apa, ya membantah segala macem ya di media, tapi Anies menunjukkan bahwa dia termasuk sakti, diperiksa 11 jam, datang seorang di Cuman Bawa Amap, bukan Amrop Amap, keluar-keluar, dia seperti melakukan show sendiri di situ, di depan gedung KPK dengan mic, dan bisa berjarak dengan wartawan yang selama ini kita gak pernah lihat terjadi di gedung KPK. Stop, emang Anies. Saya salut sih, hebat juga dia. Selamat sore, teman-teman SeaWorld TV, Pemirsa SeaWorld TV, dimanapun kalian berada, tetap sehat, tetap semangat ya. Sore ini saya mau sharing dengan kalian mengenai Anies yang kemarin datang ke KPK. Ya, udah berapa lama sih, tapi ini memang lucu sih, kalau bagi saya tetap lucu dan saya tetap mau angkat peristiwa fenomenal kalau menurut saya. Berarti kita salah menduga selama ini. Apa? Anies memang sakti, sakti. Bayangkan, dia bisa melakukan ini terhadap KPK. Terus KPK-nya mana? Gak bereaksi apa-apa. Ya, membantah segala macam ya, ada di media. Tapi, Anies menunjukkan bahwa dia termasuk sakti. Di preksa 11 jam, datang seorang di cuma bawa amap, bukan amrop, amap. Keluar-keluar, dia seperti melakukan show sendiri di situ. Di depan gedung KPK dengan mic. Dan bisa berjarak dengan wartawan yang selama ini kita gak pernah lihat terjadi di gedung KPK. Stop, emang Anies. Saya salut sih, hebat juga dia. Kembali kita lihat kegamangan daripada KPK pada saat pemeriksa yang namanya Anies Baswedan. Wah, kelihatan banget, gamang ya. Kelihatan, saya gak ngerti ada apa di sini. Ya, karena saya bukan orang KPK dan saya bukan Anies. Tapi Anies sudah dua kali sebetulnya. Pertama, menjadi, dimintai keterangan soal rumah DP 0% dan sekarang dimintai keterangan mengenai Formula E. Tapi memang, kelihatan sekali, ya, KPK gak bisa buat apa-apa. Anti rasuah yang selama ini kita anggap sakti, gak ada apa-apanya di depan Anies. Jelas itu, jelas sekali. Bahkan, bahkan nih ya, bahkan sebetulnya sudah jelas kejanggalan-kejanggalan yang terjadi di rumah DP 0%. Kejanggalan di Formula E. Atau mungkin ada di kelebihan-kelebihan bayar di anggaran. Tapi, KPK tidak bergerak. Bergerak, memanggil, habis itu sudah selesai. Ada apa dengan KPK? Nangkep bupati-bupati, dengan korupsi yang ditangkep OTT itu ratusan juta, tapi ini yang triliun. Kelihatan gamang. Sangat miris, sebetulnya, kalau kita lihat. Miris sekali. Saya gak tahu apakah ini akan berlanjut ya. Pemeriksaan Formula E ini akan berlanjut. Kita lihat aja bagaimana tindakan KPK. Karena sebentar lagi Anies akan turun dari jabatan gubernur PKI. Saya gak tahu ada siapa di belakang Anies hingga KPK seperti ini. Nah, apakah kejagung bisa mengambil alih? Mungkin di sini ada unsur politis yang diperhitungkan. Mungkin saya juga gak tahu ya. Karena kejagung ini kan di bawah presiden. Jadi ntar seolah-olah yang bagian kadrun teriak. Wah, Anies dijegal Pak Jokowi. Nah, kan gitu. Padahal, kalau memang ini terbukti ada penyelewengan. Memang mesti diproses. Gak bisa enggak. Jadi, semoga saja, semoga saja. Kasus ini diambil alih oleh kejagung. Karena kejagung sudah kelihatan prestasinya. Setelah ini melebihi KPK jauh sekarang ini. Baik, teman-teman Sewer TV, Pemerintah Sewer TV. Ini sekilasan singkat sharing saya tentang Anies Baswedan dan KPK. Ya, mungkin saja. Mungkin, ya mungkin. Dugaan saja. Jangan-jangan memang sengaja ini disetting. Disetting untuk supaya seolah-olah Anies bebas dari korupsi. KPK memberikan panggung seolah-olah. Semoga ini bukan. Dan ini bukan terjadi, gitulah. KPK tetap netral, anti rasuah yang sakti. Semoga. Tapi kita lihat nanti ke depannya seperti apa. Karena kita enggak tahu apa yang akan terjadi. Di kemudian. Tapi ingat. Memang Anies sakti sih. Itu aja sih menurut saya. Demikian suara saya dari Ubud. Saya suara Ubud. Amin. Amin.